Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Al-Wahidil fardis Huma dilatilam yalit walam yulad Walam yakullah hukufan ahad Ahmaduhu Wa'udubu illaihi wa'asadu an la ilahilallah Wahdahu la syariklah Wa'asadu anna nabi anna muhammatan abduhu wa rasuluh Wa'ala alihi wa swabihi Wa salaman tasliman majid Para jamaah salat subuh yang berbahagia Mari kita panjatkan puji syukur kerajat Allah Yang masih memberikan kekuatan iman kita Keislaman kita Sehingga kita dapat menunaikan ibadah bersama-sama Masih bisa menunaikan ibadah So, ini sudah hari ke-7 ya Hari minggu ini Dan mudah-mudahan kita dikuatkan sampai akhir Para jamaah Saya diundang untuk memberikan topik Bagaimana membangun masyarakat ilmiah Secara sederhana Masyarakat ilmiah itu Rasim dikonsepsikan sebagai Himpunan Sekelompok orang Yang kemudian melakukan Kegiatan akademik Untuk Apa ya Untuk Terutama untuk menjembatani Ide-ide Besar Teori Metodologi Dengan keinginan Dengan kebutuhan masyarakat Jadi Harapannya Kegiatan masyarakat ini Berada Di tengah-tengah Antara Dunia yang Abstrak Dengan Yang Konkret itu Nah ini tentu beda dengan Masyarakat dagang Yang Fokusnya itu pada jual beli Berbeda dengan masyarakat Tani Yang fokusnya pada Budidaya Berbeda dengan masyarakat Politik juga Komunitas politik Kalau komunitas politik Apa itu Fokusnya apa Konflik Kalau di Australia Komunitas politik itu Disebut Fat Cat Fat itu gemuk Cat itu kucing Jadi mereka Menyamakan Kayak kucing gemuk Ngeang Ngeong Sendiri Gitu ya Gak ada hasilnya Dimana-mana itu Kalau Saya kira yang Pernah berpengalaman Di luar negeri Semua komunitas politik Ya bawaannya Begitu Saling mencaci Saling Apa namanya Menyudutkan Tapi Menarik Jadi ini cerita Berapa puluh tahun lalu Ini dua puluh tahun lalu Ketika Divisi Pol Ada tamu Anggota parlemen Dari Australia Saya mendengarkan ceramah Mereka Lalu diskusi Tapi Anggota parlemen ini Kompak sekali Saling mendukung Saling Pokoknya mereka Tidak kelihatan Kayak politisi Saya Tanya Salah seorang dosen Ahli Australia Ini gimana Maaf Ini Cerita pribadi Jadi saya bilang Waktu saya Belajar disana Di TV itu Politisi selalu Cekcok aja Di koran itu Selalu Cekcok Loh kok Waktu Diskusi bareng kok Kompak gitu Damai Oh iya pak Memang begitu Jadi kalau dihadapan orang Asing Kompak sekali mereka Itu Mereka kan hanya Di dalam aja Lama-lama Saya berpikir Jangan-jangan Politisi kita Itu juga Begitu Kalau Disini Galak Di luar negeri Mungkin Biasa saja Damai saja Tapi kawan saya Nyeletuk Pak itu Kalau di luar negeri Bukan kompak Tau pak Gak tau bahasanya Jadi diam aja Ya tapi itu Guyonan saja Poinnya adalah Masing-masing komunitas itu Punya Apa Kebiasaan Punya Cara Punya Apa namanya Fokus yang berbeda-beda Nah Saya kira Kalau Kita Sebagai muslim Komunitas Ilmiah itu Kuncinya Kata-katanya Jargonnya Itu ya Amal yang ilmiah Ilmu yang amaliyah Ya Komunitas itu Hendaknya membawa Bawa ini Ilmu yang amaliyah Amal yang ilmiah Jadi Jadi ilmu ini Bukan untuk Dijadikan Apa ya Jadikan Sesuatu yang Seolah-olah sakral Seperti doktrin Ilmu itu Ya harusnya Aplikatif Yang bisa diterapkan Untuk Kesejahteraan Bukan untuk Dinikmati Sebagai sesuatu yang Yang sakral Sesuatu yang Seolah-olah Dikeramatkan gitu Tapi harus Diaplikasikan Karena itu ilmu Berkembang Sesuatu Kebenaran yang Dalam ilmu itu Sangat relatif Dan punya Batas Kebenaran itu Hanya sampai Sebelum Diketemukan Kebenaran baru Di dunia medis Itu dulu Kalau Anak kecil Panas Badannya itu Dikompres Ya Tapi temuan baru Justru Sebaliknya Kalau panas Katanya Malah diberi air hangat Gitu Jadi Kebenaran kompres Tadi Sampai Diketemukan Kebenaran baru Ya itu Karena itu Tidak bisa Dikeramatkan Sebuah teori Lalu Ini Ini Seperti apa Ini dari ilmunya Tadi Harus Aplikatif Harus punya Buah Harus ada Hasil Ibarat Pohon Kalau Hanya Rimbun Dan rantingnya Itu Tidaklah gunanya Sehingga Ilmu harus Punya Buah Bisa Dinikmati Untuk Kesejahteraan umat Nah ini Dari segi ilmunya Seorang bagaimana Dari segi Amalnya Bagi muslim Bagi islam Ilmu itu Juga harus Bersumber Pada Ajaran Pada Quran Pada hadis Bukan pada Beradaban Manusia Di atas Beradaban Karena Quran Dan hadis Itu Dikatakan oleh Banyak ulama Tidak Didahuli Sejarah Dan tidak Mendahuli Sejarah Artinya Itu Memang Wahyu Ya Bukan Budaya Yang diorak adik Pantasnya Gimana ini Pantasnya Tuhan itu Seperti apa Tidak bisa Nah ini Saya dapat Cerita dari Kawan Bali Apa Kitab suci Hindu Beda ya Itu Tidak setiap Orang Bali Bisa Tahu Kitab itu Dia sendiri Yang cerita Ini dosen UKM Jadi hanya Elit-elit Agama Dia sendiri Tidak pernah Tahu Nah ini Bermuda dengan Sekalian kita Kita itu Tercetak Kita itu Ada Quran itu Bisa dibaca oleh Siapa saja Kapan saja Dimana saja Hadis juga Begitu Nah inilah bedanya Dengan Budaya Tadi Yang agama Budaya Memang dibuat Ya Dibuat Disesuakan Peradaban itu Jadi Suatu ketika Ini maaf Saya cerita Peribadi lagi Ada kawan Sekolah saya Orang Bali Yang Komentar Anda Kalau Puasa itu Gimana itu Kan Kalau musim panas itu Sampai jam Sembilan malam Kalau Terawah itu Jam Sebelas malam Palki Kalau Musim dingin Pagi-pagi Harus bangun Makan sahur Berat sekali Oh ya Katanya Kalau Anda Gimana Saya Enggak Enggak ada Kok bisa Ya Kalau saya Upacara Harus ada Janur Janur kuning itu Harus ada Bunga Enggak ada Semua Jadi Enggak usah Kok enak Sekali Jadi Ini bedanya Agama Bedanya Dengan Islam Bedanya Dengan Din Dengan Budaya Tadi Budaya Itu Punya Konteks Konteks Bunga Konteks Janur Itu Indonesia Tidak Tidak Bisa Ini Kalau Di Australia Di Eropa Lepas Nah Sebagai Muslim Kita Tidak Dimana Saja Ada Kewajiban Itu Karena Bisa Dilakukan Nah Inilah Kemudian Ilmu Menjadi Alat Yang Penting Untuk Mengeksplorasi Untuk Untuk Mengkaji Apa Yang Ada Dalam Quran Dan Hadis Itu Ya Misalnya Pada Diskusi Pernah Saya Sampaikan Saya Mengutip Banyak Orang Yang Sholat Tapi Masuk Neraka Eh Kok Bisa Bukankah Sholat Itu Tiang Agama Bukankah Sholat Itu Apa Mencegah Kemungkaran Kekejian Nah Disitu Ditambah Kapan Itu Apa Namanya Orang Yang Sholat Masuk Neraka Yang Pertama Kalau Dia Tetap Sirik Tetap Mempercayai Kekuatan Lain Diluar Allah Pohon Jimat Dan Sebagainya Yang Kedua Kalau Dia Dusta Apa Yang Dikatakan Itu Kebohongan Kebohongan Nah Ini Hati-hati Adik-adik Mahasiswa Ini Ya Internet Itu Bisa Sumber Kebohongan Kalau Kita Ikut Kesana Larut Kita Bisa Kelilit Pada Kebohongan Itu Apalagi Kalau Itu Gibah Kalau Itu Bergunjing Ya Tadi Contoh Fat Cat Nya Australia Itu Pekerjaannya Bergunjing Aja Padahal Bergunjing Itu Kalau Salah Itu Fiknah Kalau Betul Itu Membuka Aib Orang Lain Nah Sahabat Tanya Ya Rasulullah Ini Betul-betul Faktanya Begitu Saya Tidak Nambai Tidak Ngurangi Kata Rasulullah Itu Tetap Bergunjing Ya Kemudian Kalau Orang Solat Itu Tidak Menyantuni Orang Wiskin Tidak Menyantuni Ayat Nah Dalam Bulan Puasa Ini Coba Kita Rasakan Allah Menegaskan Kembali Perbuatan Perbuatan Itu Jangan Sirik Sudah Diceramai Tetap Saja Maka Dalam Puasa Ini Takbir Ucapan Allah Akbar Itu Bergaung Jauh Lebih Banyak Dari Bulan Biasa Solat Jelas Solat Sunat Jelas Terawih Tambah Berapa Itu Allah Akbar Ingat Jangan Sirik Ini Allah Akbar Solat Idul Fitri Saja Nanti Allah Akbar Itu Rokat Pertama Tujuh Rokat Kedua Lima Belum Lagi Takbir Allah Mengingatkan Allah Akbar Jangan Sirik Jangan Sirik Jadi Kalau Kita Tidak Nangkap Atau Ilmu Kita Tidak Nangkap Itu Bagi Allah Akbar Itu Hanya Pemanis Tidak Diresapkan Sebagai Tadi Jangan Sirik Dalam Bulan Ramadhan Ini Kita Dilarang Berdusta Bahkan Dipeli Pelajaran Luar Biasa Karena Orang Yang Berpuasa Tidak Tahu Orang Lain Kalau Anda Bohong Kalau Anda Dusta Siapa Yang Tahu Yang Tahu Hanya Diri Kita Dan Allah Jangan Dusta Solat Anda Tidak Diterima Kalau Dusta Ini Dalam Satu Bulan Ini Kita Diberi Pelajaran Luar Biasa Menyantuni Orang Miskin Menyantuni Fakir Miskin Nanti Ada Jakat Mitra Semua Siapa Saja Yang Mengerjakan Ibadah Sahum Ini Disempurnakan Dengan Fitrah Membangun Kesadaran Kembali Bahwa Ada Orang Lain Yang Butuh Ini Tentu Tidak Pandang Partainya Apa Golongannya Apa Jenis Kelaminya Siapa Siapa Saja Membutuhkan Itu Adalah Kewajiban Kita Untuk Membantu Nah Inilah Ilmu Itu Bagaimana Berpuasa Pun Kita Dalami Dengan Ilmu Seperti Ini Lalu Kita Tahu Manfaat Nah Karena Nanti Disebutkan Dalam Hadis Kalau Sudah Kiamat Itu Ditanya Umur Kita Untuk Apa Umur Saya 69 Berarti Saya Dapat Bonus Berapa Tahun Dari Rasulullah 6 Nah Ini Artinya Siap Siap Karena Ditanya Untuk Apa Ini Kalau Untuk Bergunjing Untuk Main Apa Namanya Internet Saja Ya Nanti Jadi Tidak Ada Manfaat Nya Umur Kita Untuk Apa Kalau Hanya Untuk Mencari Jasah Yang Tidak Ada Gunanya Ya Jasah Bisa Dibeli Kok Hebat Pak Iya Di Negara Maju Dijual Juga Jangan Anda Kira Jangan Bapak Kira Itu Mereka Sangat Apa Seperti Ilmu Malaikat Enggak Mereka Cari Uang Saya Pernah Ikut Diskusi Ekspor Pendidikan Jadi Pendidikan Bagian dari Ekspor Mereka Komersial Harta Kita Dimanfaatkan Untuk Apa Dan Dari Mana Hasilnya Ya Bayangkan Habis Kalau Maaf Ya Ini Seperti Pemilu Atau Pilkada Itu Manipoletik Sudah Sudah Visible Masih Kental Sekali Coba Dia Meraih Jabatan Meraih Posisi Karena Manipoletik Suap Barang Haram Lalu Apa Kalau Sesuatu Yang Ditanam Haram Ya Hasilnya Haram Hidupnya Dibiayai Dengan Hasil-hasil Yang Haram Seperti Itu Badan Kita Untuk Apa Juga Ditanya Kalau Hanya Untuk Nganggur Untuk Nongkrong Kesana Kemari Tidak Ada Gunanya Dan Itu Semuanya Dipertanggungjawabkan Pada Allah Nah Saya Ingin Kembali Pada Pertanyaan Yang Disampaikan Pada Saya Lalu Gimana Membangun Masyarakat Ilmiah Saya Kira Sudah Banyak Literatur Yang Menyebut Itu Tapi Saya Yang Menyebut Beberapa Empat Menurut Saya Pertama Masyarakat Ilmiah Yang Akan Kita Bangun Ini Haruslah Disertai Niat Yang Mulia Niatnya Ibadah Jadi Kalau Menghimpun Himpunan Itu Bukan Untuk Mencari Kekuasaan Duniawi Bukan Untuk Kekayaan Duniawi Tapi Memang Ibadah Untuk Menyenangkan Allah Semuanya Semuanya Itu Bermuara Untuk Menyenangkan Allah Jangan Membenci Jangan Mencintai Selain Karena Allah Yang Kedua Berfikir Kritis Kreatif Terutama Terutama Dalam Respon Perubahan Sejarah Islam Menunjukkan Bahwa Islam Sudah Menstimulan Pikiran Kritis Islam Bertanya Mengapa Seperti Ini Mengapa Seperti Itu Mengapa Tidak Ini Ini Adalah Pola Pikir Yang Kritis Dan Kemudian Kreatif Yang Ketiga Itu Berpihak Tadi Muaranya Karena Allah Nah Allah Kita Akan Disenangi Oleh Allah Kalau Tadi Bisa Menyantuni Anak Yatim Bisa Menyantuni Kelompok Miskin Ilmu Kita Bermanfaat Gitu Ya Nah Ini Artinya Apa Artinya Memang Komunitas Ilmiah Ini Harus Ada Empowering Harus Tertuju Ke sana Cuma Sayangnya Kita Sudah Kejebak Sebagian Itu Jadi Komersial Semuanya Dijadikan Komoditas Dijual Belikan Seolah-olah Kalau diperguruan Tinggi Dosen itu Penjual Mahasiswa Itu Pembeli Jadi Hubungannya Seperti itu Padahal Harapannya Itu Pemberdayaan Dan Ini Kaitannya Yang keempat Itu Kerjasama Banyak Universitas Yang kehilangan Rohnya Karena Bukan lagi Universiti Tapi Kumpulan Fakultas Fakultas Ini Kumpulan Prodi Prodi Kumpulan Departemen Departemen Seolah-olah Kumpulan Ini Raja-raja Kecil Raja-raja Kecil Yang Apa Namanya Seolah-olah Tidak Bisa Diganggu Seolah-olah Itu Hak Teritorialnya Nah Padahal Tidak Mungkin Masalah Sosial Ekonomi Politik Masalah Apa Saja Fisik Itu Diselesaikan Oleh Satu Ilmu Tidak Mungkin Maka Harus Kerjasama Maka Universiti Nah Ini Sayangnya Tadi Saya katakan Banyak Kehilangan Roh ini Kita Tidak Universiti Tapi Jadi Kumpulan Fakultas Fakultas Kumpulan Departemen Dan Yang Lebih Ngari Lagi Untuk Menduduki Posisi Posisi Itu Kayak Politik Klik 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 Di fakultas Ini Terjadi Klik Ini Di universitas Ini Terjadi Klik Ini Ini Siapa Kawannya Siapa Kadang-kadang Kita Seharusnya Memberi Pencerahan Pada Para Politisi Para Pejabat Kita Justru Meniru Cara Mereka Untuk Meraih Jabatan Itu Yang Kedua Perlu Inklusif Membuka Diri Bukan Bertanya Saya Tidak Pernah Belajar Itu Tapi Sumbangan Apa Ilmu Kita Pada Masalah Itu Parolah Misalnya Masalah Transportasi Saya Orang Susuluhi Orang Visipol Tidak Pernah Belajar Transportasi Tapi Sebagai Ilmuwan Harus Dibalik Wah Itu bukan Urusan Saya Tidak Apa Sumbangan Anda Untuk Memecahkan Masalah Transportasi Jangan Kemudian Itu bukan Bidang Saya Tapi Di balik Apa Yang bisa Saya Sumbangkan Untuk Memecahkan Masalah Nah Nah Inilah Butoh Inklusif Tidak Berkacamata Buddha Tapi Juga Membuka Diri Yang Ketiga Itu Menjalin Kerjasama Kerjasama Internasional Memang Tidak Sederhana Zaman Komunitasnya Budi Utomo Dulu Yang Dibila Adalah Kedaulatan Mengusir Penjajah Tapi Sekarang Mengisi Kemerdekaan Tidak Sederhana Bahkan Dalam Banyak Buku Ditulis Dalam Orde Baru Ilmiahwan Komunitas Ilmiah Terjebak Menjadi Agen Agen Bank Agen Bank Dunia Agen Bank Asia Jadi Kita Jadi Agen Dan Kadang-kadang Kemudian Tidak Bermuara Untuk Keselamatan Dan Akhirnya Semua Ini Kita Serahkan Pada Allah Berangkat Dari Niat Ibadah Itu Diakhiri Dengan Berserah Diri Pada Allah Karena Allah Yang Menentukan Sekalian Saya Kira Itu Yang Saya Sampaikan Dan Ada Manfaatnya Mohon Maaf Kalau Ada Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh